Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dari Masmur 143 ayat 1 Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku jawablah aku dengan kesetiaanmu, demi keadilanmu Sobat Kairos, setiap manusia pasti pernah mengalami sebuah penderitaan dalam hidupnya setiap manusia pasti pernah melewati masa-masa gelap masa dimana seakan sudah tidak ada harapan lagi seakan terang menjadi sebuah mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih merasa bahwa semua jalan telah berujung pada sebuah kebentuan dalam pengalaman di tengah kegelapan dan kebentuan inilah setiap orang akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda pula ada yang berbentuk berkemenangan tetapi ada juga yang malah kalah dan hancur dalam Natsini kita belajar bagaimana Daud pada saat berada dalam masa yang suram justru membuatnya mengenal akan Tuhan semakin terang kita melihat bagaimana Daud waktu itu berada dalam sebuah tekanan dan peneritaan yang luar biasa Daud harus terus menghindar dari kejaran para tentara Saul yang ingin membunuhnya seolah tidak ada tempat baginya lagi untuk bersembunyi semangatnya sudah sangat lesu dan seperti orang mati ia memohon supaya Tuhan mendengarkan doanya berdasarkan kesetiaan dan keadilannya Daud memohon agar Tuhan tidak menghakimi dia ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar dan dapat bertahan di hadapan Tuhan namun di dalam masa-masa yang gelap ini Daud mengingat kembali karya-karya Tuhan di masa lalu di dalam hidupnya Daud mengingat kembali betapa berkuasanya Tuhan atas hidupnya hal tersebutlah membuat Daud merasa tenang dan membuatnya semakin berkeyakinan untuk memohon kepada Tuhan Daud mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan gendak Tuhan serta membuka hati dan pikirannya bertanya kepada Tuhan manakah jalan yang harus ia tempuh Daud juga memohon agar Tuhan melindungi dan melepaskan dia dari bahaya atau musuh dia juga berharap dapat mengetahui gendak Tuhan sebab itu Daud menyatakan kesediaan untuk dipimpin oleh roh Tuhan sahabat Kairos saat ini mungkin ada dari antara kita yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman mengalami tekanan dan penderitaan yang luar biasa yang mungkin bahkan berpengaruh pada kesehatan mental kita namun melalui kisah Daud ini kita melihat sebuah pengharapan serta pertolongan yang pasti dan pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan kita belajar bagaimana Daud merekonstruksikan hati dan pikirannya yang penuh dengan tekanan itu menjadi memori-memori masa lalu yang indah akan karya Tuhan dalam hidupnya yang membuatnya kembali segar dan siap untuk menerima mujizatnya marilah kita juga memiliki sikap seperti Daud ini meskipun berat dalam prosesnya tetapi hal itu tidak menjadikan masalah baginya sobat Kairos semua hal membutuhkan proses dan waktu yang harus kita jalani kiranya pengalaman kejatuhan dan penderitaan itu menjadi momen bagi kita untuk berpaling dan menyelidiki rancangannya bagi hidup kita kegelapan bisa menjadi kesempatan agar mata rohani kita memandang terang yang sejati yaitu Allah dalam sifat-sifat kemuliaan mari melatih doa kenangan dan harapan kita agar menjadi sarana untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita selamat beraktifitas sahabat Kairos Tuhan memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati